Pembahasan laporan pertanggung jawaban atau LPJ APBD Teringgalek tahun 2022 menjadi agenda pokok DPRD bulan Juni 2023. Pembahasan ini meliputi rapat kerja di tingkat komisi bersama opini mitra, pandangan umum fraksi, dengan rapat paripurna. Agenda ini juga seiring munculnya capaian opini WTP dari BPKRI. Berdasarkan keterangan pimpinan rapat Badan Mujiawara atau Banmus DPRD Teringgalek, untuk agenda pokok rencana kerja DPRD Teringgalek pada bulan Juni adalah LPJ APBD tahun 2022. Pembahasan LPJ ini akan diawali dari rapat paripurna penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh Bupati. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan LPJ di tingkat komisi-komisi bersama sejumlah opini mitra. Selain itu juga ada pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LPJ yang disampaikan Bupati. Selain itu juga ada tahapan penyampaian jawaban Bupati atas pertanyaan dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LPJ tersebut. Lebih lanjut, pimpinan rapat BANMUS DPRD Teringgalek Agus Jayono menyampaikan, untuk penyampaian notaran perda rencana perubahan APBD tahun 2023 belum masuk pada agenda kerja bulan Juni ini. Karena proses perubahan anggaran akan dilakukan setelah pembahasan LPJ APBD di tahun 2022 selesai. Benda pokoknya adalah terkait dengan LPJ APBD tahun 2022. LKP, ya laporan tentang kejahatan untuk 2022. Kemarin kan dari BPK sudah selesai ya usahanya dan Alhamdulillah Tenggalek tetap bisa mempertahankan WTP 2022 kemarin. Nah, hari ini kita membahas di bulan Juni itu nanti mulai dari adara pariporna tentang LPJ APBD 2022. Kemudian nanti akan dilanjut dengan pembahasan komisi-komisi terkait LPD-OPD mitra komisi, termasuk pandangan fraksi, termasuk pertanyaan-pertanyaan dari fraksi, terus jawaban dari bupati, terkait dengan LPJ APBD. Baripurna itu terkait dengan LPJ APBD itu ya, itu saja gendang kita LPJ yang untuk bulan Juni. Jadi, karena tadi tiba-tiba setengah 14 Juni. Untuk PHK, sudah masa atau belum? Kalau PHK belum, nota toh, nota praperda untuk PHK belum, belum-belum. Kan LPJ dulu ya, setelah LPJ baru PHK nanti, baru pembahasan PHK. Untuk agenda kungkar? Oh iya, agenda kungkar itu tetap ada ya. Jadi setiap bulan, walaupun sedikit itu, ya tetap adalah kegiatan. Kalau misalnya kayak bulan kemarin, kita kan cuma komisi itu keluar dua kali kalau hampir ya. Dua kali dalam satu bulan, sekali keluar dua hari. Nah, jadi di bulan ini juga tetap ada kunjungan-kunjungan komisi. Ya, tergantunglah. Jadi agendain, intinya agendainti apa, di sela-sela itu ketika memungkinkan kungkar dan anggaran masih ada ya. Nah, kunjungan komisi. Kebetulan masih sedikit ada anggaran untuk komisi. Agus juga menambahkan, selain pembahasan LPJ APBD tahun 2022, pada bulan Juni ini Ban Mus juga agendakan beberapa kegiatan lain. Yang terakhir seperti agenda kunjungan kerja ke luar kota. Rencananya kegiatan kungkar akan dilakukan di sela-sela waktu luang setelah proses pembahasan LPJ APBD Teringgalek tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!